Halo anak-anak, ingat peraturannya ya, dilarang bawa make up. Ya, kami ingat, tapi aturan dibuat untuk dilanggar. Ups, kalau mau mengakali aturan, kamu perlu kreativitas. Sedikit tambahan warna. Punyaku baunya seperti beri. Lembut kan? Iya, bener banget. Unicorn cantik berhasil lagi. Gak ada yang lihat, jadi ini kesempatanku. Gak boleh. Kamu tahu aturannya. Oh, gak adil. Hah, lihat dia. Ya, aku punya rencana. Hmm, catatan ini gak lengkap. Oke, kayaknya situasi aman. Waktunya menyamar. Halo, aku dokter. Lebih tepatnya dokter gigi. Permisi lewat dulu. Hah, wajahnya gak asing. Ada orang di sini? Kayaknya aku sudah aman. Penyamaran selesai. Haa, ini aku. Mantel dokter ini penuh dengan permen. Dan makanan enak juga. Aku bebas sekarang. Aku bisa makan semua permen ini. Aku akan melahap semuanya. Hei, kembalikan pakaianku. Oh, hei. Maaf. Aku mau tidur siang sekarang. Oke, siapa berikutnya? Rentangkan lengan. Ya ampun, dia meriksa semua orang. Bagaimana dengan permen-permen kita? Kita harus menyembunyikannya. Hei, giliranmu, bro. Kamu bercanda. Terang-terangan bawa coklat begitu. Oke, tunggu sebentar. Lihat sulap keren ini. Taraaa, coklatnya hilang. Sekarang udah pindah ke sana. Wah, gimana caranya tuh, bro? Tapi sini, serahin dulu. Selamat malam. Kenapa kamu kasih coklatku sih? Yah, tapi nih, lihat. Itu tadi untuk mengecoh. Karena punyaku masih ada nih. Hmm, coklat ini enak parah sih. Permisi, masukkan kosmetik ke dalam kotak. Oh, gak bawa make up kok, bu. Beneran. Ibu periksa ya. Enggak! Enggak, boleh. Kehilangan, kendali. Astaga, tanganku gak bisa dikendaliin. Enggak, jangan rasalku. Kayaknya aku udah hilang kendali. Sulit dipercaya aku terperdaya. Hmm, kenapa sih kita punya guru paling galak? Kamu mengkhianatiku. Gimana aku bisa percaya kamu lagi? Hei, gak perlu nangis. Aku punya solusinya nih. Gak perlu ngupetin make up. Samarkan aja. Kalau kayunya gak kelihatan, pensel ini mirip crayon. Gak kelihatan bedanya kan? Lihat. Masukkan ke kotaknya. Perlu benerin eyeliner. Cepat, sebelum kelihatan bu guru. Kamu pasti suka ini. Kamu beneran jago, Annie. Anak-anak, ada apa di sana? Mewarnai. Gak ada yang aneh kok. Seriusan. Coba ibu lihat. Ini dia. Ada yang beda deh. Kita ketahuan nih. Aku gak mau dihukum. Rasanya kayak crayon. Ih, kalau ketahuan bisa gawat nih. Tunggu. Sebentar, aku harus pakai make up. Oke, sekarang aku siap. Hmm, biar kulihat. Wow, ya ampun. Aku terlambat. Oh, kamu bawa make up. Boleh kupinjam, please? Aku berantakan nih. Eh, enggak. Maaf, aku gak bisa pinjemin. Ini percakapan yang aneh deh. Kenapa kamu tega banget sih? Pinjem dong. Seriusan deh. Aku kan cuma pinjem bentar. Apa? Kenapa gak bisa? Kayaknya make upmu ini. Oh, aku paham. Gadis itu baru aja menjilat make up. Masuklah. Menjijikan. Kamu nyembunyiin permain di tempat make up. Keren parah. Yap. Ini cara gampang nyelundupin camilan. Enak. Ini enak banget. Festa jadi lebih asik ya kan? Nutella emang kesukaanku. Aku bisa makan ini seharian. Berhenti. Dilarang bawa coklat. Dada Nutella. Ini juga kusita. Jadi lepaskan. Tapi itu suapan terakhirku. Oke, sini ku ambil. Tega banget. Pantes aja orang-orang gak suka ke dokter gigi. Hei, aku punya ide. Pertama, aku butuh Nutellaku yang berharga. Oh, tampak enak dan lezat. Selanjutnya, tabung pasta gigi kosong. Masuklah Nutella. Ini rumah barumu. Sudah, jumlahnya pas. Sekarang tinggal tutup ujungnya deh. Catokan rambut ini bisa digunakan. Hai, dokter. Aku siap belajar sikat gigi. Pastikan kamu menggosok semua gigimu. Biar kutunjukkan teknik yang benar. Oh, kalau itu sih aku bisa. Ini baru pasta gigi. Gini nih cara gosok gigi yang benar. Ya, pasta gigi terbaik. Oke, perlihatkan hasilnya. Astaga, apa yang terjadi? Coba kulihat odolnya. Ini bukan pasta gigi. Ini Nutella. Kabur! Ya ampun, satu pasien kabur lagi. Hah, tapi ini enak juga sih. Berhenti. Apa itu? Ini bola disko cadangan. Ah, oke. Masuklah. Eh, kamu ngapain lagi bawa bola disko? Oh, ini bukan bola disko. Lihat nih. Pertama, aku ambil semangka ukuran kecil. Semprot pakai pewarna perak yang emang aman dimakan. Ngornai terus sampai berkilau. Lalu, saatnya aluminium foil kotak-kotak. Tempelkan semuanya di bola ini. Semuanya harus ketutup nih. Dan jadi deh, inilah hasilnya. Ada yang mau semangka? Wah, seger banget. Harus tetap seger kalau mau berpesta sepanjang malam. Tunggu sebentar. Apa itu? Ini bola disko cadangan. Aku tukang reparasi. Kalau kamu tukang reparasinya, lalu... Ini kelapa yang aneh. Susah banget buka mata. Kelas ini bikin ngantuk ya. Kapan gelarnya pelajaran ini? Setengah jam lagi. Menjadi kreatif itu susah kalau ngantuk. Oh, tidak. Kevin baru aja masuk. Wajahnya bakal bikin aku bangun terus. Rambutku rapi, kan? Astaga. Aku pucat banget ini. Ini, ini. Kamu ngomong sama aku. Ada yang manggil nama aku. Kok kamu bisa keren banget? Dan gak kelihatan ada make up. Oke, kok bisa sih? Semuanya ada di sini. Eyeshadow rahasia. Ambil penghapus biasa, lalu gambar persegi panjang. Sekarang potong bagian ini. Terus masukin eyeshadow favoritmu. Padatkan, lalu ratakan. Pasang lagi kemasannya. Untungnya aku bawa kuas. Sedikit aja cukup, kok. Cantik, kan? Aku gak kelihatan ngantuk lagi. Sekarang langsung tutup lagi. Licik! Hei, apa kamu bisa? Wow, mata kamu cantik banget. Mata paling cantik yang pernah aku lihat. Aku tahu kok. Oh, wow. Kevin suka sama aku. Wah, larangan bawa makanannya banyak amat. Tapi, masa bodoh. Gak boleh. Gak boleh makan di klinik ini. Apa sih yang dia pikirkan? Kamu harus lihai di klinik gigi. Tersembunyi dengan baik. Hmm, benar-benar enak. Aku gak percaya dia ngasih mawar. Waktunya makan diam-diam. Aku hanya butuh camilan. Aduh, kena mataku. Tidak, aku pasti ketahuan. Hei, kamu serahkan permennya. Oh, rencanaku gagal. Hei, itu ide jenius. Oke, aku butuh kain dan lem gula. Taruh sedikit lem di kain ini. Sekarang tempelkan permennya. Tempel yang banyak. Sempurna, sudah selesai. Oh, gigiku sakit. Eh, waktunya makan permen. Sakit gigi terbaik. Oke, dokter gigi siap menemuimu sekarang. Oh, baiklah. Rapihin dulu deh. Bisa kamu lepas kainnya? Tentu saja, dok. Astaga, ini kayak cacar. Tunggu sebentar. Wajahku kenapa sih? Jangan khawatir. Ini akan mengobatimu. Sekarang diam dan jangan bergerak. Astaga, aku gak terlambat kan? Hampir aja. Aku duduk dulu ya. Nungguin apa lagi? Sulit juga ya. Omong-omong soal sulit. Rambutmu kenapa bisa kayak gitu? Kayaknya aku bawa sisir. Oh, syukurlah. Belakangan aku musuhan sama angin. Jennifer? Kamu mau nyisir? Jangan di kelas ibu. Hah? Kenapa sisirku bisa ada di dalam sana? Apa itu jelly? Tapi aku harus nyisir rambut. Bu guru tega deh. Aku masih punya tanganku. Keliatannya ribet banget deh ya. Sini aku bantu. Ini, buku catetan. Gimana cara kerjanya? Aku harus jelasin semuanya. Ini emang kayak buku catetan biasa. Padahal sebenarnya wadah sisir. Dengan bantuan lem panas, tempelkan sisir ke klip logamnya. Bagus! Dan selesai! Ini benar-benar jenius. Gampang juga. Halo, rambut lembut. Dia ngapain gosokin buku ke kepala? Mungkin aku butuh kacamata baru? Bu guru benar-benar ketipu. Bagus! Hei, bro. Berhenti. Kamu harus diperiksa. Gak boleh. Kamu tahu aturannya. Dilarang bawa makanan dan minuman. Baiklah, terserah. Tolong jangan bergerak untuk diperiksa. Baiklah, kamu boleh masuk. Wah, kelop ini seru ya. Sekarang waktunya makan camilan. Hmm, permen mahkota ini enak banget. Wah, masa sih? Auch. Baguslah cara ini berhasil. Aku sisakan ini untuk nanti. Kadang perlu tachap sebentar nih. Aku harus cepat-cepat. Jennifer? Hmm, aku lagi baca. Kamu tahu aturannya. Oh, aku tahu aturannya. Jennifer? Hmm, jangan lihat, jangan lihat. Astaga. Aku nyerah. Dia susah dibilangin. Aku bosan banget. Sayang banget aku gak bisa pakai ini. Atau sebenarnya bisa? Aku tahu. Ambil spidol biasa, lalu copot labelnya. Ini harus dilepas. Ambil maskara favorit kamu. Dan oleskan lem panas di sini. Lalu lem bagian ini. Dan pasang label spidolnya. Spidol atau make up? Itu rahasi aku, ya kan? Aku gak bisa hidup tanpa bulu mata panjangku. Bu Guru gak sadar? Sukses besar, nih. Dan aku terlihat cantik, kan? Jennifer? Dari mana datangnya bulu mata cantik itu? Kita lihat apa yang mencurigakan. Aku gak lihat make up. Aku gak ngerti. Kekuatanku harus diperbaiki. Berhenti. Berhenti. Dilarang bawa makanan dan minuman ke sini. Tapi camilanku? Aku harus gimana? Apa itu di sana? Ya, akuarium ikan itu memberiku ide. Oke, aku membawa sekantong sprite. Ini seperti air biasa. Dan ada permain ikan hiu. Masuklah ikan kecil. Oh, ini ikan piaraanku. Oh, mengemaskan. Masuklah. Aku dan ikanku bilang makasih. Tunggu sebentar. Waktunya minum. Hmm, spritenya enak juga. Hei, apa kamu? Oh, aku salah dengar. Kayaknya aku lagi halu nih. Hampir aja ketahuan. Ada lagi. Suara itu. Sumpah, aku dengar orang minum. Aku akan membergokinya kali ini. Aha. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Tidak. Jangan makan ikanmu. Oh, tidak. Waduh. Aku minum lagi aja deh. Hai, aku mau masuk ke klub. Hei, dilarang bawa makanan atau minuman. Oh, aku nggak bawa apa-apa. Permain karetmu. Itu termasuk. Muntahkan. Boleh aku masuk sekarang? Berhenti. Aku periksa dulu ya. Terserahlah. Kamu beneran mencurigakan deh. Oh, rambutmu. Kawat, 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 kawat. Hmm, masih mencurigakan? Tunggu di situ. Kali ini apapun yang kamu sembunyikan, pasti ketemu. Baiklah, pemeriksaan selesai. Kamu boleh masuk sekarang. Akhirnya. Wuh, kelop ini keren. Tentu aja aku bawa camilan rahasia. Permen empuk. Ini gampang dicetak. Kutaruh aja di atas kuku palsu. Setelah terbentuk, aku pakai deh kukunya. Dengan begitu, aku punya kuku permen. Sepotong permen di setiap kuku. Dan jempolku juga. Kukunya udah jadi. Dan aku siap ke klub. Sekarang waktunya makan camilan. Apa dia baru aja? Makan kukunya. Apa? Jijik banget. Pergi aja lah dari sini. Hei, dilarang bawa makanan. Pergi. Kembalilah kalau itu sudah habis. Oke, biar ku periksa apakah ada yang kamu sembunyikan. Oh, dia nggak boleh lihat permenku. Hei, kalungnya. Aku dapat ide nih. Ya, kayaknya ini akan berhasil. Jadi deh, aku punya perhiasan buat dipamerin. Hmm, coba aku lihat dulu. Kamu aman, masuklah. Wuh, aku berhasil masuk. Sekarang cepat makan. Dia baru aja makan kalungnya. Kamu lihat itu kan? Hei, boleh kami minta perhiasanmu? Tentu. Silahkan. Makasih. Ini beneran enak. Oke, sedikit yang ini. Terus yang ini. Lalu sedikit magic dong. Lihat, udah bereaksi nih. Menurutmu ini bakal jadi apa? Gawat. Kejadiannya begitu cepat. Ada yang lihat nggak ya? Gah! Aku lihat. Aku nggak pernah jago di pelajaran kimia. Semoga ini bisa dihapus. Apa udah hilang? Orang-orang ngelihatin tuh. Rasanya aneh. Kamu cuma buang-buang waktu. Pakai rautan pensil kayak gini aja. Setelah kosong, tuangkan foundation favoritmu. Lalu tutup. Selanjutnya, tuangkan lem ke ujung pensil. Kemudian tempel spons make up di atasnya. Siap. Nyebelin banget nih. Apa? Waktunya kita samarkan. Beneran bisa. Wow, ini baru keren. Celup dikit dan make up akan menyelamatkan harimu. Aku bahkan nggak butuh cermin. Jadi, gimana penampilanku sekarang? Oh, ganteng banget. Tunggu. Dilarang bawa makanan dan minuman. Aku harus memeriksamu sebelum masuk. Hei, apa ini? Oke, kamu boleh masuk. Berikutnya. Dia bakal ngambil permenku nih. Tunggu. Pendekar berjanggut. Itu solusinya. Aku butuh janggut palsu. Dan tentu saja lem tembak. Aku akan menggambar garis seperti senyuman. Lalu tambahkan sepotong kain. Kayak kantong kan? Pas banget untuk menyimpan permen. Ideku keren juga kan? Pakai janggut, sembunyikan permen, waktunya ke klub. Sebentar. Astaga, pendekar berjanggut. Masuklah. Oke, aku berhasil masuk ke klub. Hei, janggut yang keren. Pastinya ini juga bisa nyembunyiin permen. Ya ampun, keren banget. Boleh aku minta? Tentu. Kenapa enggak? Hei, bro. Jangan kasih permen ke pacarku. Oh, maaf. Kamu mau? Wah, makasih, bro. Yuh, untung ada permen ini. Apa dia melihatku? Ini mungkin kesempatanku? Aku dengar lho. Dengar apa? Aku akan mengawasimu. Sial, aku harus bagaimana sekarang? Aku akan coba makan diam-diam. Halo, temanku yang manis dan lezat. Oh, tidak. Dia ada di sini. Sudah kuduga kamu nakal. Kembalikan. Wah, sekarang gimana nih? Hei, kamu juga ingin ketemu dokter gigi. Eh, hai. Tunggu sebentar. Kamu penyelamatku. Oh, wow. Belum pernah ada yang bilang begitu. Ini akan memecahkan masalahku. Oke, alat gigi pasuh. Waktunya makan jaminan. Masuk ke mulut dan gak ada yang lihat. Hei, ada apa di sana? Gak ada apa-apa. Ini cuma alat gigiku. Nah, ya. Asalkan kamu gak makan. Ya, ini aku dan alat gigiku gak makan. Harus selesai sebelum murid-murid dateng nih. Warna gonjreng gak ada salahnya. Aromanya enak banget. Selamat pagi. Tidak boleh pakai make up. Ampun deh, Olivia. Peraturan gak berlaku buat guru ya. Gak adil banget. Aku sebel ke sekolah. Kudu gimana ya? Kok bisa ada di rambut? Taruh lipstickku disini aja. Udah balik, Olivia. Ada apa di kepalamu? Ibu bisa lihat. Ya elah. Selamat pagi. Tolongin aku dong. Boleh. Sempurna. Sedang apa kalian? Mereka gak bawa make up, kan? Santai aja. Kalian nyembunyiin sesuatu. Enggak lah, bu. Oke. Keliatannya aman. Hampir aja. Ada yang tahu jawabannya? Aku lebih tertarik sama ini. Ada yang mau coba? Apaan tadi? Ups. Maaf ya. Leo? Emang bibir kamu warnanya gitu? Iya dong. Ibu suka ya? Enggak juga sih. Sana, bersihin bibirmu. Dasar anak-anak. Maaf, bro. Antrenya di sini. Berhenti. Serahkan makanan dan minumanmu. Biar kulihat isi tasmu juga. Gawat. Dia memeriksa makanan. Gimana nih? Hei, jepit rambutnya memberiku ide. Ini pasti berhasil. Ini dia, permen hati di jepitan rambutku. Oke, giliranmu. Coba aku lihat. Kamu aman. Masuklah. Aku sudah di dalam. Saatnya makan camilan. Hei sis. Ini buat kamu. Makasih. Kamu baik banget. Kamu pake foundation? Seberapa banyak? Karena aku sukanya segini. Berenang di foundation juga aku mau. Tenang, prosesnya emang lebih berantakan dibanding hasil akhirnya. Oh, jangan lupa lipstick. Habis itu, waktunya diratain. Cantik kan? Sayangnya ini zona dilarang make up. Lihat, kolam kosong. Tinggal ngelewatin si penjaga aja. Halo, aku izin berenang ya. Kalau gitu, buang semua make upmu. Pergi. Seriusan? Bikin sebel aja. Emang make upku kenapa sih? Masa harus dibuang? Sembunyiin aja ah. Masalah beres. Ayo masuk lagi. Udah boleh masuk? Hmm, kayaknya bisa. Makasih banyak. Kamu pikir aku gak liat? Dilarang. Oh. Oke, aku udah siap berenang. Masa? Itu apa? Cuma barang penting. Lihat. Loh kok? Oh, dan dayung favoritku. Aku butuh kacamata baru ya ini. Dan aku selalu bawa ini. Oke kalau gitu. Makasih. Akhirnya, kirain aku gak bakal bisa masuk. Untung boleh bawa pistol air. Waktunya make lagi. Semua noda ini harus ditutup. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dia lagi ngapain. Ku bilang jangan bawa make up. Sini kamu. Oh, aku gak liat apa-apa. Duh, aku gak bisa ngapa-ngapain. Kasihkan Olivia. Aku tahu apa yang bakalan bikin kamu seneng. Bukan ini. Kamu lapar? Aku tahu kamu suka teh. Lagi gak mood. Cuma satu yang bisa dilakuin. Ini pasti bikin kamu ngekek. Ini lucu kan? Enggak. Gimana kalau marakanya hilang? Aku cuma mau make up. Oh, siap. Dan... Digi raspberry menyebalkan. Berhenti anak muda. Tidak boleh bawa make up. Serius? Iya deh. Ejaan appendicitis gimana sih? Kamu sudah kembali. Apa itu dibalik poni kamu? Usaha bagus, tapi gak boleh. Oh. Dia imut ya? Silahkan. Aku kembali. Beruang? Bukan sekadar beruang. Ini boneka istimewa. Tunggu sebentar aja. Kamu udah gila ya? Huh? Liu? Awas di belakang kamu? Ehem. Ini saya sita. Ya ampun. Udah coba segala cara. Yang kurang tinggal Pepsi. Haha, yay. Tuang terus. Sip. Pasti bakal seger banget pas diminum. Oh iya. Popcornnya jangan lupa. Popcorn dan soda emang kombinasi terbaik. Hmm. Enaknya. Camilan dari pancuran. Emang keren. Camilan pancuran. Enak banget. Ya ampun. Oh. Aku cuma mimpi. Kamu bawa apaan? Gak bisa baca aturan. Gawat. Camilannya pasti mau disita. Singkirkan makananmu kalau mau masuk. Hey. Maju. Jangan lama-lama. Hai. Aku siap masuk nih. Wow. Keren. Beruang jelinya jadi anting. Tunggu bentar. Aku juga bisa. Wow. Hasilnya cakup. Oke. Aku sudah siap. Wow. Perhiasanmu cantik sekali. Baiklah. Kamu aman. Silahkan. Makasih. Game ini bikin waktu cepat berlalu. Seru banget. Kayaknya aku bakal menang. Hai. Please deh. Gak bisa baca ini ya. Seriusan. Keluar. Kamu suka game ya? Oke. Hai. Itu game apa? Boleh coba? Eh. Iya. Boleh. Asyik. Benda ini penuh makeup. Mati aku. Dadah. Aku beneran pengen nonton film. Tunggu. Aku tahu. Aku kembali. Ahem. Buat satu orang aja. Patah tulang ya. Aku pernah ngalamin. Gak enak banget. Silahkan. Ah. Wangi banget. Mana Olivia? Kamu berhasil. Kamu berhasil. Manis banget sih. Sakit gak? Cuma pura-pura kok. Cakep. Wow. Apa yang dia sembunyiin di dalam situ? Aku akan cari tahu. Hei. Kaki aku. Tolong. Ada permen. Kamu? Ketahuan kamu. Oke deh. Dadah Leo. Kok malah jadi gini? Astaga. Bosannya. Mau sampai kapan nih? Hah? Pesan dari siapa tuh? Uh. Permen. Akhirnya ada obat buat kebosananku. Hah? Kamu gak lihat aturan ini? Makanan dan minuman dilarang masuk. Masih aja ya. Selalu nyoba bawa makanan. Oh wow. Cantiknya. Halo Nona. Ada yang bisa kubantu? Ya. Aku mau ngecenguk teman. Oh. Poster itu artinya apa? Oh ini. Ini cuma tentang resep obat. Permennya masuk. Hah? Apaan nih? Wah. Mobil remote control. Penuh permen juga. Enaknya. Aku punya teman terbaik. Jadi. Itu cuma pengingat bagi para dokter. Oke. Makasih. Lunggu. Jangan pergi. Aduh. Harus fokus bekerja lagi deh. Lalu tinggal dikali. Dia ngapain sih? Udah lama gak ngecek HP. Naomi ngecek. Naomi ngecek. Party? Serius? Yap. Mau datang? Mau lah. Wajib tacap dulu. Mulai dari eyeshadow. Hmm. Permisi. Kamu tahu peraturannya. Dilerang makeup. Apa? Aturan konyo. Ah. Kasian. Aku tahu. Cukup pakai kalkulator khususku. Kenapa? Percaya aja. Oke. Wow. Ini brilian. Sini. Apa? Gak mungkin. Ambil potongan busa ini untuk nutup palet. Lihat semua potongan kecil ini. Ini bakal jadi tombol. Tinggal layarnya. Dan peres. Aku coba pakai ya. Warna-warna ini juga bagus. Hai. Bu guru udah bilang kan? Ini cuma kalkulator, bu. Itu kalkulator. Oke. Lanjut. Berhasil. Bibirku. Aku perlu lip gloss. Saatnya pergi sebentar. Sekarang kamu punya banyak waktu buat baca bukumu. Cantik banget di sini. Kamu gak keberatan kan? Sedikit lagi. Yuh. Coba periksa situasi hari ini. Pelanggaran make up. Pelanggaran make up. Oh. Tahan dulu. Tolong tunjukkan kantung yang pink. Itu dilarang. Tapi ini masih baru banget. Apa itu debu? Berkilau banget. Sebentar. Apa itu? Gak ada yang bisa lolos dariku. Sekarang jangan bergerak. Duh. Bikin gugup banget. Ketahuan sekarang. Aku panggil supervisor ya. Jangan. Kami pergi aja. Aku suka pekerjaan ini. Penumpang lain. Nah itu baru oke. Dia suka model Instagram ya. Kalau gitu biar kita tunjukin. Kami boleh naik sekarang kan? Makasih banyak. Apa tuh barusan? Wow. Aku lupa ada di dalam situ. Gawat nih. Keluar. Sekarang. Capek banget. Permisi. Makasih. Saatnya pakai lagi. Pesawatku. Tolong bilangin mama aku bakalan kangen. Aku mesti belajar bahasa Perancis. Senggaknya aku punya makeup. Sempurna. Kamu udah cantik. Oh. Aku lapar banget. Oh kasian. Tapi aku punya ide. Tunggu sebentar. Aha. Itu yang kucari. Oke. Ini dia. Ini buat bibirmu. Hah? Rasanya manis? Yaiyalah. Makan terus. Rasanya enak banget. Makasih. Ini palet super rahasia aku. Aku udah kosongin semua isinya. Terus taruh beruang jelly di dalamnya. Isi sampai penuh. Dua jelly di satu tempat. Terus aku pakai pengering rambut. Karena aku pengen semua beruang jelinya meleleh. Cepat kok melelehnya. Pastiin semua udah leleh. Abis itu. Selesai deh. Bentuknya sempurna. Jadi. Rasanya manis deh. Ini sebenarnya permen. Kamu pinter. Enak banget. Yap. Dia malah nolak. Ayo cari video lain. Aha. Mereka lagi ngapain? Eh. Dia larang pakai make up. Gak bisa baca apa. Hah? Ini cuma lipstick? Terserah deh. Nyebelin. Bentar. Aku punya ide. Hei, simpan aja lipstickmu di sini. Sekalian jadi payung. Kamu bisa pakai tanpa ada yang lihat. Gimana caranya? Gimana caranya? Pertama, potong ujung payungmu. Mungkin butuh beberapa menit. Tapi sebelum dimasukin, lem dulu lipstickmu. Abis itu tempel di ujung. Boleh cobain. Kamu cuma kayak megang payung. Hmm, triknya simpel. Dan bisa pakai payung lagi deh. Silahkan masuk. Halo. Aku mau nonton peragahan busana. Kamu bawa apa? Gak bisa. Itu dilarang. Tapi camilanku. Cepat. Pergi dari sini. Aku udah nunggu acara ini dari dulu. Tapi aku lapar juga. Hei. Permain ini ngasih aku ide. Yap. Pasti bisa deh. Tinggal tempel aja di stockingku. Sekalian, bikin tren gaya baru. Sip. Yang terakhir. Aku emang pintar. Oke. Waktunya masuk ke sana. Permisi. Aku kembali. Aku mau nonton sekarang. Hmm. Coba lihat dulu. Baiklah. Kamu gak bawa apa-apa. Silahkan masuk. Yes. Aku berhasil. Udah kayak mimpi jadi kenyataan. Oh. Stocking ini. Ini buatanku sendiri. Stockingku juga membawa rahasia. Hmm. Stocking terbaik yang pernah ada. Hari baru. Lukisan baru. Seru juga ternyata. Ah. Aku melukis pakai bahan berbeda. Ahem. Kamu ngapain? Cuma tacap siang, Pak. Tidak boleh. Cepat singkirin. Serius? Oke. Terserah. Udah kubuang. Puas? Hmm. Aturannya aneh banget. Eh. Pak guru gak lihat lagi. Benerin lipstick. Ah. Warnanya sempurna. Naomi. Cukup. Cuma mau kubuang, Pak. Udah puas? Eh. Maaf. Tunggu bentar. Aku bisa pakai bahan lain. Coba lihat apa yang bisa aku buat. Perlengkapan sekolah. Mari mulai. Gah. Ini lebih berantakan dari dugaanku. Oke. Suka bintang kecilku? Tapi aku belum selesai. Cuma butuh sedikit lem. Beres. Sekarang bentuknya jadi kayak stempel. Tapi untuk wajah. Kanan-kiri harus sama ya. Yeay. Hah. Kertas dia habis. Apa? Apa yang sedang bapak lihat? Uh. Imut kan? Aku dihukum lagi. Astaga. Mana lapar banget. Pak guru lagi ngapain ya? Oke. Kayaknya bisa makan dikit. Kripik, bolehlah. Hah. Suara apa itu? Hei. Kamu tahu aturan di sini? Maaf. Oh. Pak guru galak banget. Mata bapak selalu ngawasin kamu. Tunggu bentar. Aku punya ide jenius. Aku butuh tempat pensilku. Karena di dalamnya ada camilan juga. Ah. Oke. Di mana rauter pensilku? Harus aku raut dulu. Ternyata ideku berjalan lancar. Aku pinter banget. Hmm. Dia ngapain lagi sekarang? Oh. Aku cuma meraut pensil. Lihat. Sekarang kembali nulis. Hmm. Kayaknya aman-aman aja. Oke. Pak guru sibuk lagi. Waktunya nyemil dikit. Hmm. Enak banget sih. Aku emang pinter. Gak bakal ada make up yang lewat dariku hari ini. Eits. Gak secepat itu. Tapi ini cuma bedak. Gak bisa baca. Uh. Oke. Hmm. Oh. Lihat perhiasannya. Menarik. Aku bisa bikin make upku jadi mirip perhiasan. Ambil lem panas untuk memperindah bedakmu. Dan kamu bisa pakai sebanyak mungkin. Lalu tuang lem panas ke gelang. Dan tempelkan bedaknya di sana. Jadi deh. Boleh masuk? Mari kita lihat. Aku gak lihat ada make up. Baiklah. Oke. Silahkan masuk. Makasih. Wah. Berhasil. Hapus keringet dulu. Ah. Aku emang hebat. Aku emang hebat. Berapa lama aku mesti duduk di sini? Pelanggaranku kan gak separah itu. Kenapa dia boleh pakai make up? Jelek banget. Mesti telepon Leo. Olivia di mana ya? Apa dia yang telpon? Foto make up. Waduh. Leo. Aku terima SMS-mu. Ada orang gak? Ini. Kamu pahlawanku. Ehem. Tidak secepat itu Leo. Tuh hampir aja. Dah. Aku gak bisa gambar. Itu Leo ya? Seni berkamuflase, guys. Dia pikir dia gak kelihatan. Ampun deh anak satu ini. Anak muda, kamu pikir ibu gak bisa lihat? Bu guru ganggu aja nih. Haa. Iya. Dia balik lagi. Iya, bro. Pastinya. Dia pura-pura nelpon. Yikes. Eyeshadow aku. Itu di sandok ada lipsticknya. Dia gak akan bisa berhasil. Hampir. Saya boleh ngemil, kan? Iya. Sudah kukira. Ambil nih. Itu lipstick. Gimana penampilanku? Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Aku masih kudu balik. Pasti penampilanku citar membahana. Sejauh ini prakaryaku lancar semua. Pelan-pelan. Aku sih lebih fokus ke kuku. Andai aku lagi di salon. Warnanya banyak banget. Yeay. Oke. Udah selesai. Wah, makasih. Aku suka aroma uang. Wow. Hah? Naomi lagi ngapain? Kemarikan. Apa? Dilarang make up? Cepet sini. Yah. Oh, oke. Nih, ambil. Uh. Hei, lihat cutter itu. Pinjem bentar. Ah. Ambil kikir kuku dan lubangin pakai pembolong kertas. Lanjut ke langkah berikutnya. Lepas ujung plastik cutter ini. Abis itu, masukin kikir kukumu. Sekarang tinggal geser ke dalam. Simpel kan? Oke. Aku balik lagi. Sama sekali gak kayak kikir kuku, kan? Hah? Mana boleh? Bu guru. Naomi kikir kuku lagi? Hentikan sekarang. Cuma bikin prakarya, bu. Baiklah. Hampir aja. Astaga, dia duduk di sebelahku. Dia cantik banget. Oke, selagi pak guru sibuk, ini dia kesempatanku. Waktunya coklat. Seriusan? Bapak bisa lihat lho. Yes, lihatlah coklat indah ini. Tidak. Sekarang ini jadi punya bapak. Kasian, coklatnya langsung disita. Hei, tunggu bentar. Aku bisa bantuin dia. Hei, aku punya ini untukmu. Buat apa sih? Aku gak butuh. Ya, aku enggak. Wow, bisa dibuka. Lihat isinya. Percaya deh. Oke. Ya ampun. Coklat. Keren. Keren kan? Sudah kayak sulap. Aku ambil pensil warna dan motong bagian bawahnya. Lalu, waktunya ngeluarin lem. Aku pengen semuanya nempel dalam satu baris. Supaya gak goyang-goyang. Tuangin lemnya yang banyak ya. Jadi, pasti gak bakalan gerak. Tinggal ambil kotaknya. Buka lebar kotaknya. Lalu ambil coklatmu. Coklatnya masuk sempurna. Terus, taruh pensilnya di atas. Taraaa. Wow, kamu pinter banget. Pak guru sih bukan? Nih, kamu makan juga. Supaya sama-sama dapet. Aku gak percaya dia makan coklatku. Ini hari terbaik yang pernah ada. Kamu bisa hidup tanpa make-up? Kalau enggak, sebaiknya kamu menghafal beberapa tips dan trik ini. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu yang juga suka pakai make-up. Udah nonton video yang lain? Subscribe channel kami. Supaya kamu gak ketinggalan video seru lainnya. Sub indo by broth3rmax